Yo guys, apa kabar semuanya? Sudah lama tidak kita jumpa ya Selamat datang kembali di channel Bule Dewata Apa kabar semuanya? Oke guys Hari ini saya mau membuat video Tentang topik yang lagi trending sekali guys Topik itu adalah Coronavirus Yang lagi trending banget Dan yang lagi Mesebar seluruh dunia guys Bukan cuma kota atau negara Tapi seluruh dunia Dan di video kali ini saya cuma mau kasih saran Gimana caranya Biar kita tidak bisa kena virus corona Biar kita itu tetap aman Tetap sehat Dan Ya, jalani hidup Seperti biasa guys Jadi sebelum video ini mulai Jangan lupa untuk share video ini Pertama ini bukan subscribe, bukan komen, bukan like Tapi share video ini Ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Sebelum telat guys Karena di video ini Saya mau kasih tahu sama kalian Sesuatu dan bocoran tentang virus corona Yang saya dapat Dari teman saya Karena teman saya punya bapak Dan bapak itu kerjasama dengan Presiden Rusia guys Jadi beberapa berita Saya mau cerita sama kalian guys Ada berita bagus Ada berita buruk Selamat menonton Mari kita mulai cerita Tentang topik Yang viral ini ya Apakah itu virus corona pertama itu Sebenarnya guys Itu virus corona itu bukan virus Itu pertama Aku kasih tahu sama kalian Itu bukan virus Itu senjata Biological Biological weapon Kalau bahasa Inggris Itu dibuat di negara China Bukan oleh orang China Tapi oleh orang Amerika Yang kerja di perusahaan Di kota China Nah senjata itu Sebenarnya dibuat Buat perang guys Buat perang Nah waktu itu Sempat dites Itu senjatanya Dan Ada kebocoran Gara-gara kebocoran itu Mereka ngetes senjata itu Di kelelawar Tikus yang terbang itu ya Nah Katanya Salah satu kelelawar itu Kabur guys Salah satu kelelawar itu Kabur Nah di China kan orang-orang Pada suka semua Makan kayak kelelawar lah Inilah itulah Nah kelelawar itu Katanya ditangkap Dimakanlah oleh satu orang Nah yang makan itu Kenalah virus corona Dari sana mulai Virus corona itu Menyebar Nah sebenarnya lagi sekali Itu bukan virus Itu senjata Nah di dalam senjata itu Ada lima puluh Macam virus guys Di satu virus ini Kita bilang virus aja ya Biar lebih gampang Ada lima puluh Macam virus berbeda-beda Makanya Itu sangat berbahaya Kedua Banyak orang menanya Kapan ada antidote Kapan ini semua berakhir Karena Banyak orang Sekarang Kehilangan kerjaan Di Bali Di pulau yang saya tinggal Sangat sepi guys Karena emang Tidak ada kerjaan Orang-orang yang kerja Di hotel Kebanyakan sudah dipulangin Disuruh diam di rumah Karena tidak ada tamu Jadi Kita mau ngaji orang Juga susah Oke Kapan ada antidote Dalam satu tahun ini Kayaknya gak akan ada guys Tapi Mulai Bulan April Virus corona Bakalan menurun Virus itu ya Bakalan menurun Karena Karena Ada kemungkinan Bahwa orang Amerika Dengan Rusia Yang lagi kerja sama Mereka bakalan Menemukan antidote Buat membunuh Virus ini guys Oke Ketiga guys Gimana caranya Biar kita Tidak kena Virus itu Nah Ini semua ini Tergantung dari kita sendiri guys Yang pertama adalah Jaga kebersihan tubuh kalian Yaitu Jaga kebersihan Tangan Tangan Jangan Kalau kalian lagi keluar Jangan sentuh muka Mulut Karena kalian ya Pegang duit Pegang yang botol-botol Atau apalah Makanan lah Kedua makanan Nah makanan Makanan itu selalu Tolong diperhatikan Biar makanan itu Bersih banget Buah pun Kalian ada buah Dicuci guys Apalagi Yang punya anak kecil Anak kecil kan sering-sering Megang-megang sesuatu kan Itu dijaga total guys Jagain anak kalian guys Anak itu paling gampang Sama orang tua itu paling gampang Jagain anak kalian Biar selalu mereka tuh Tangannya bersih Dan megang-megang sesuatu yang aneh Dan anak sendiri Anak-anak kan suka Masukin ke mulut-mulut Sesuatu yang gak jelas Nah itu penting guys Itu jangan sampai Ketiga Jangan keluar Selama satu atau enggak Dua bulan Ketempat rame-rame Seperti gelap Mall Mall Kemarin gue ke mall Mall itu sepi banget guys Sepi sekali Jalan aja sepi banget Makanya Jangan keluar kemana-mana Jaga kebersihan Cek Makanan Makanan juga dibersih-bersih Dan bila kalian misalnya Makan di warung Kan ada sendok Ada garpu Tolong kalau kalian bisa Bawa Tisu basah Terus kalian itu Ngelap Sendok sama garpu itu Biar bisa yakin ya Kalau itu emang Bener-bener bersih Karena kebanyakan tempat Yang aku pernah masuk Seperti warung Makan di warung Kadang-kadang Saya pernah lihat bahwa Sendok atau garpu itu Tidak bersih banget Sini lagi banyak orang lewat ya Nah seperti itu guys Jadi Yang kita bisa lakukan sekarang Tetap stay strong Stay strong itu tetap Itu paling penting Itu nomor satu Kita Hanya kita yang bisa Merhentikan Yang namanya virus itu Yaitu Nyuci tangan Jaga kebersihan Makan di tempat bersih Dan Jangan Kayak Apa ya Don't do too much Body control ya Jangan terlalu Banyak sentuh Kalau misalnya Kalian lagi ketemu Sama temen Jangan kayak Sentuh pake tangan Hey hey Hello bro Hello bro Gitu aja Ya jaga-jaga guys Jaga-jaga Kita harus tetap Waspada guys Jangan panik Jangan panik Panik itu Tidak perlu guys Jangan panik Kalau kita panik Bisa tambah stres guys Itu cilet Makanya tetap Waspada Tetap jaga kebersihan Kontrol Dan jangan ke tempat Rame-rame guys Tahan guys Ini pasti semuanya Bakalan berlalu Dan berakhir Kita harus Stay strong guys Gitu Ini video aku bikin Biar aku kasih tau Sama kalian Ya Mungkin kebanyakan dari kalian Mikir bahwa Corona itu palsu Awalnya juga aku mikir Bahwa Corona itu palsu Tapi ternyata Itu beneran Itu biologikal Senjata biologikal Tapi banyak orang bilang virus Tau kenapa Yang namanya Mau membenuh Senjata biologikal Itu gak segampang itu Jadi kita harus tetap sabar Tetap stay strong guys Dan tetap Jangan menyerah Yang penting itu lagi sekali Jaga kebersihan Aja Itu aja Kalau pakai masker Kalau kalian misalnya mau keluar Pakai masker Boleh Tapi Kalau menghindar Virus Corona Pakai masker Maskernya itu gak akan Bantu sih Tapi kalau misalnya Kalian lagi sakit Pilek Batuk Silahkan pakai masker guys Nah Biar orang lain Gak kena sakit kan Gak orang lain Gak kena penyakit kan Nah mungkin Sekini aja guys Buat video kali ini Terima kasih kalian Sudah nonton video saya Saya Nama saya Arnold Ya Sampai jumpa di video berikut Ingat Kebersihan Tetap stay strong Kita semua pasti bisa guys Dan jangan lupa Bagikan video ini Ke teman-teman kalian Dan family kalian Karena disini ada data-data Yang penting Terima kasih Bye